Jepang Sayangku Sedang bercakap-cakap di tempat latihan Aikido Pelajaran hari ini adalah lanjutan percakapan mereka Inilah episode ke-56 Bapak Masaki berkata kepada Leo Omong-omong Leo Kelihatannya untuk mendapatkan rangking dan bukanlah hal yang mustahil Tokorode adalah perkataan yang diucapkan ketika kita ingin mengalihkan topik pembicaraan Yume artinya impian Perhatikan bahwa partikel zo di ujung kalimat biasanya hanya digunakan oleh kaum pria saja Selama 6 bulan ini kelihatannya Leo mendapat kemajuan pesat dalam teknik Aikidonya Sehingga ada kemungkinan dia segera akan mencapai rangking dan Leo menjawab Apa benar? Mendapatkan rangking dan adalah impiannya Bapak Masaki berkata lagi Kamu mendapatkan kemajuan pesat Yokunata artinya kemajuan Totemo artinya sangat Leo berkata kepada Bapak Masaki Ini semua berkat ajaran Bapak Sensei no Okage desu adalah ekspresi kita hari ini Nah sekarang mari kita dengarkan lagi percakapan mereka di episode kelima puluh enam Tokorode Leo Kono choshi nara Shodan mo yume ja nai zo Hontou desu ka Todemo yuk natta Sensei no Okage desu Pendengar berikut dengarkanlah ekspresi hari ini dalam versi lambat Sensei no Okage desu Titik-titik no Okage desu merupakan jawaban atas suatu pujian Dalam percakapan Leo mengatakan Sensei no Okage desu sebagai jawaban atas pujian Bapak Masaki Secara harfiah titik-titik no Okage des artinya berkat bantuan Anda Dengan kata lain mempunyai arti Saya berterima kasih kepada Anda Terutama kepada orang yang memang telah membantu kita Perkataan ini akan membuatnya merasa senang Memang kita mendapat kemajuan karena kita telah berusaha keras Tetapi tentunya ini tak luput dari bantuan orang di sekeliling kita Jadi ekspresi ini melukiskan juga penghargaan kita atas segala bantuan tersebut Kalau kita mendapat bantuan dari banyak orang Maka kita bisa menggunakan kata Minasang Yang artinya Anda semua Kalimatnya menjadi Minasang no Okage desu Tiba saatnya untuk membahas pojok step up Pojok ini ditujukan bagi Anda yang ingin lebih memperdalam Kemampuan bahasa Jepangnya Kata Okage dalam ekspresi hari ini Sensei no Okage desu Artinya secara harfiah adalah Bantuan atau kebaikan Kata Okage ini juga bisa digunakan untuk menjawab ucapan salam Misalnya ketika seseorang mengatakan O genki desu ka? Artinya apa kabar? Kita bisa menjawab dengan O kage samade Artinya baik-baik saja, terima kasih Okage samade tidak berarti bahwa kita berterima kasih secara khusus kepada seseorang Melainkan rasa syukur karena kita dalam keadaan baik-baik saja Okage samade juga merupakan jawaban tepat ketika seseorang mengucapkan selamat Omedetou gozaimasu Jadi jawabannya Okage samade Nah pendengar sekianlah pelajaran bahasa Jepang untuk kali ini Terima kasih telah menonton!